Taha badali karrojul ila bi'ir Ya pergi laki-laki tersebut kepada sumur Yastakimin halma Untuk mengambil air dari sumur tersebut Maka ember tersebut terisi penuh dengan emas Atau perak Fasobbahu fil bi'ir Lalu dituangkan yang dulu yang diharapkan ini Kan diharapkan ini kan kepingin dapat emas perak dengan cara instan Ternyata setelah setahun dia itu menjaga wuduknya Salat dua rokaat setiap dia berhadas Diangkat emas yang dia cari dulu itu Kok emas dituangkan lagi ke sumur Tidak nyari ini Zuhdan Lebih mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dari penelajaran perak Yaitu sifat zuhud di dalam hatinya Dengan apa? Menjaga wuduk dan salat dua rokaat setiap dia berwuduk Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Waalaikah Bita jadi dilwuduk likulli faridotin Dan hendaknya kalian itu memperbaharui wuduk dalam setiap solat yang fardum Yang namanya memperbaharui itu berarti kita masih dalam keadaan berwuduk Kita boleh Ya satu wuduk digunakan untuk lima solat ketika kita tidak melakukan hal yang membatalkan wuduk Tetapi kesunahannya adalah Ya kita Memperbaharui wuduk dalam setiap solat Jadi kita dalam keadaan wuduk Dan kita mengulangi wuduk kita ketika kita hendak melakukan solat fardum Dan itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW Ya ketika di tahun terakhir Rasul SAW pernah beliau ini Takut memperberat kita sebagai umatnya untuk wuduk dalam setiap saatnya Beliau pernah melaksanakan satu wuduk digunakan untuk beberapa solat Tetapi asal daripada kesunahan itu sendiri yang ditekankan kepada kita adalah Kita memperbaharui wuduk dalam setiap solat Ya Dan usahakan Kalian itu selalu di dalam keadaan suci Atau dalam keadaan mempunyai wuduk dalam setiap waktu kita Tidak bisa punya istri Bisa Mau berapa kali dipegang berapa kali wuduk Kenapa Apalagi kita yang ada di Indonesia ini air Alhamdulillah tidak kurang-kurang sama sekali Lain kalau kita ini dalam suatu tempat atau suatu masa Yang disana ada pacaklik kekurangan air itu lain-lain pembicaraan Dan lain pembahasan Dan kita Alhamdulillah pada umumnya tempat di Indonesia ini tidak kurang-kurang air Paham ya Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk beralasan mengulangi wuduk ini Ada kesulitan tidak ada sama sekali ya Dan itu adalah kesunahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena orang yang berwuduk itu dalam perlindungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Rasulullah apabila kalian tertimpa sesuatu dari hal-hal yang makruh yang datangnya dari luar Kepada badan kalian dan kalian tidak mempunyai wuduk jangan salahkan kecuali diri kalian sendiri Karena orang itu masih dalam perlindungan Allah ketika dia menjaga wuduk Wuduknya Dalam perlindungan Allah ketika dia masih menjaga wuduk Wuduknya Wajadidil wuduk kullama ahdasta Ya maka perbaharui wuduk setiap kalian itu berhadas Fa'innal wuduk Karena sesungguhnya wuduk itu Silahul mu'min adalah senjatanya orang-orang yang beriman Dan kapanpun waktu selama seorang tersebut membawa senjatanya Maka musuh itu tidak akan berani berdekat kepada kita Baik itu seton dan lain sebagainya Tidak berani mendekat ketika kita ini masih membawa senjata kita Apa senjata kita wuduk kata Rasulullah SAW Datang seorang laki-laki kepada Sayyidin Nabi Hassan Sadli Meminta kepada beliau untuk mengajarkan sebuah ilmu yang namanya kimia Bukan ilmu kimia ya Ini kimia Ini ilmu yang bisa merubah batu menjadi emas dan lain sebagainya Dengan bacaan dan ilmu tertentu Wallahu'alam seperti apa Karena saya tidak tahu pasti ilmu yang seperti ini ya Tapi diterangkan ini ada ilmu yang seperti ini Merubah jenis batu menjadi batuan yang lainnya Ya Lalu Fa'amar Husay Diperintahkan oleh Sayyidin Nabi Hassan Sadli Untuk menetap bersamanya selama setahun penuh Dan disaratkan selama setahun ini Untuk berwuduk setiap berhadas Ini syaratnya Dan sholat dua rokaat setiap berwuduk tersebut Jadi syaratnya kamu tinggal sama saya setahun Kalau mau ilmu kimia kamu bisa merubah batu jadi emas dan lain sebagainya Diam sama saya setahun Setiap berhadas wuduk dan setiap wuduk sholat dua rokaat Sholat sunnah wuduk Ya Wawadahu dan dinyajikan oleh Sayyidin Nabi Hassan Sadli Atta limbak dadalik Kalau sudah setahun lengkap Kamu bisa melakukan syarat saya ini Syaratnya apa cuma wuduk setiap batal Dan sholat dua rokaat setiap wuh setelah wuduk Dan janji Sayyidin Nabi Hassan Sadli untuk mengajarinya setelah dia bisa melaksanakan syarat ini secara sempurna Setelah setahun penuh ini Falamma kamulatisanah Ketika sempurna setahun penuh duduknya orang ini Di depan Sayyidin Nabi Hassan Sadli Pergi laki-laki tersebut kepada sumur Untuk mengambil air dari sumur tersebut Maka ember tersebut terisi penuh dengan emas Atau perak Lalu dituangkan Yang dulu yang diharapkan ini Kan diharapkan ini kan kepengen dapat emas perak dengan cara instan Ternyata setelah setahun dia itu menjaga wuduknya Sholat dua rokaat setiap dia berhadas Diangkat emas yang dia cari dulu itu Kok emas dituangkan lagi ke sumur Tidak nyari ini Zuhdan Lebih mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dari penelajaran perak Yaitu sifat zuhud di dalam hatinya Dengan apa? Menjaga wuduk dan sholat dua rokaat Setiap dia berwu Berwuduk Wajah a'ila seh Dan datang kepada seh Fa'akbarohu Diberikan kabar Kabar yang barusan ini ketika mengangkat air Ternyata emas yang diangkat semuanya Fa'akolalahusih Ya Kotsirtal'an kullakal kimia Kamu ini sekarang badanmu semua sekarang ini kimia Bisa merubah apapun ya Dan dinisbatkan orang ini Inilah sekarang dia ini menjadi da'i lalau Orang yang bisa mengajak kepada Allah Dengan sifat zuhud yang ada dalam hatinya Dari mana sifat zuhud ini Dengan menjaga wuduk Berkahnya dia menjaga wuduk Dan sholat dua rokaat Setiap dia selesai berwu Berwuduk Dan hendaknya kalian itu menjaga sholat dua rokaat Setiap kalian berwu Wuduk Fa'in lam takdir Ala antudawi ma'ala toharoh Kalau kamu tidak mampu untuk terus menerus dalam keadaan suci Fajtahid anla tada'aha inda julusi fil masjid Ya maka berusahalah Jangan sampai kalian ini tidak menjaga wuduk kalian Ketika kalian duduk di masjid Jangan sampai duduk di masjid Kalian tidak berwuduk Jangan sampai kata beliau Atau Kira'atil Qur'an Ketika hendak membaca Al-Qur'an Wal ilim Dan belajar sebuah ilmu Wal ku'ud lidikir Dan duduk untuk berdikir kepada Allah Dan selain daripada baik itu Dari macam-macam ibadah yang kita lakukan Kebiasaan guru kita dulu ya Ketika hendak belajar masuk ke masjid Musallah lul kisah Di tarim sana Guru-guru kita ini yang bawa Al-Qur'an depan pintu Jadi setiap daripada kita Megang Al-Qur'an tersebut Baru boleh masuk Kenapa? Meyakinkan bahwa semua santrinya Sekarang dalam keadaan sudah mempunyai wuduk Sebelum dia belajar Jangan sampai belajar ilmu Sedangkan kita tidak dalam keadaan Sedang memegang wuduk Kalau kalian itu melaksanakan wuduk ataupun mandi Jangan sampai kalian melakukan yang fardunya saja Yang penting fardunya sampai Wuduk saya sah Mandi saya sah Tidak Tapi jagalah untuk selalu melakukan semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan seharusnya bagi kalian itu untuk mandi di beberapa waktu dengan niat membersihkan diri kita Walaupun kalian itu dalam tidak keadaan junub Tapi mandi itu kalau bisa dalam waktu-waktu tertentu dalam setiap hari kita Untuk membersihkan diri kita Datang langsung Nas daripada Nabi Muhammad SAW Untuk mandi pada hari Jumat bagi orang yang mau hadir solat Jumat tersebut Hendaknya kalian dengan mandi tersebut sebelum solat Jumat Itu cukup dengan membersihkan diri kita Setiap kalian selesai daripada wuduk dan mandi Maka jangan lupa untuk mengatakan Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluhu Terima kasih telah menonton!